Kalau di sini apa yang kita lakukan selalu disupport ya, walaupun ada misalnya saya pernah menciptakan hal itu komposer, nah pertama kali itu menunjukkan ke Pastor Yusaf, Pastor Yusaf memberikan arah anak. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan beribadah di gereja High Church sebelum menaik di atas panggung. Kita lihat dulu situasi di gereja ini, di ruangan ini ya saudara ya, jemaat Tuhan yang datang beribadah. Dan sebentar kita akan cari jemaat untuk wawancara. Kita balik di atas. Saudara bisa lihat kondisi jemaat. Sampai jumpa. Hai ya nanti yang dari lagu itu enggak naikin deh jadi stay di hari tetap ya ya kayak ini ini nanti disini baru dia naik B ya jadi pas sampai ini tetap Pak ya tetap Shalom saudara hari ini kita akan mengikuti ibadah di AS Church selamat beribadah selamat hari membuat saudara semua Tuhan berkati Shalom saudara hari ini saya bersama dengan Kak Zen ya dia seorang pemain musik di AS Church kita ingin tanya-tanya dulu sebelum mulai ibadah kajian sudah berapa lama di AS 2003 itu berapa tahun ya 19 tahun Wow luar biasa dan kajian Kenapa memilih di AS memilih tertanam pertama memang karena waktu itu sih cuma dipanggil pelayanan musik saja tapi apa yang saya dapatkan selalu tiap kali tutup doa itu selalu berkati masa depan dan saya merasakan penyertaan Tuhan ya banyak bertumbuh di AS sampai sekarang tidak pernah pokoknya selalu hal-hal yang baru yang Tuhan berikan selalu di tempat ini tertanam bertumbuh di tempat ini wah luar biasa ya saudara ya jadi bukan yang cuma tertanam tetapi merasa bertumbuh ya dan itu yang paling penting saya pun setelah bergabung di HS saya rasa memang lain daripada yang lain kalau di sini apa yang kita lakukan selalu di support ya walaupun ada misalnya saya pernah menciptakan hal itu komposer nah pertama kali itu menunjukkan ke Pester Yusap Pester Yusap memberikan arahan jadi ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan jadi di support ya kayaknya di support udah berapa lagu yang kajian buat kalau untuk dihs sendiri ada tiga lagu ya ada tiga tapi itu memang pas album yang lama bintang itu sekitar 2000 sekitar mungkin 2010-an lah begitu tapi yang terbaru ini yang dinyanyikan oleh salm Oh salm yang lagu yang mana itu ada penebusku penebusku ya Oh ya keren keren luar biasa ya saudara ya seorang musisi yang hebat dan juga pencipta lagu dan sebelum bermain ibadah ya sudah lihat situasi nah ini demikianlah bincang-bincang kita dengan Kak Zen terima kasih Kak Zen ya inspirasi motivasinya ada nggak pesan terakhir buat pemirsa atau yang penonton PSD kalau sebagai seorang pelayan Tuhan bukan hanya sekedar main musik saja tetapi apa yang kita lakukan memang betul-betul untuk kemuliaan sama Tuhan ya segala sesuatu yang kita lakukan seperti itu satu not yang kita tunjuk itu mengungkapkan rasa cinta kita syukur kita kesadaran Tuhan itu saja Wow satu not yang kita tekan itu adalah ungkapan kasih cinta dan saya pun juga sebagai pemain musik juga bersama Kak Zen ketika saya memain musik itu Kak kadang-kadang rasakan hadirat Tuhan ya merita kalau orang bilang merindik itu adalah kuasa Tuhan dan eh mari saudara ya apa yang disampaikan Kak Zen memberikan motivasi kepada kita untuk tetap setia dalam pelayanan kepada Tuhan sungguh-sungguh apapun kata orang jangan jangan peduli yang penting hati kita dekat dengan Tuhan Tuhan membekati saudara sungguh amin amin terima kasih 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 Hari ini kita sudah selesai ibadah ya saudara ya Di YSJ Kondisi Situasi selesai ibadah Selamat menikmati